konten. Anak-anak sekarang menurut saya, mohon maaf karena saya gak terlalu tahu banyak mengenai ini, tapi saya tahu beberapa hal, sangat di-emphasis mengenai ini. Kurikulum pendidikan di tanah air nampaknya bakal berubah lagi. Hal ini terungkap saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nade Makarim mengundang sejumlah organisasi guru ke kantornya. Dia ingin mendengar cerita dan solusi masalah pendidikan tanah air dari para guru. Dalam pertemuan pada 4 November itulah muncul wacana mengubah kurikulum. Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim ikut hadir dan berdiskusi dalam acara itu. Menurutnya, rencananya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran utama di SD. Oleh karena itu, mata pelajaran bahasa Inggris dihapus untuk SMP dan SMA sebab sudah dituntaskan di SD. Menurut Nadiem, pembelajaran bahasa Inggris lebih fokus mengajarkan percakapan, bukan tata bahasa. Kemudian, untuk SMP tidak boleh lebih dari 5 mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Sedangkan di SMA maksimal 6 mata pelajaran tanpa penjurusan. Bagi siswa yang ingin fokus pada keahlian tertentu, dipersilahkan memilih SMK. Karena SMK fokus mengajarkan keahlian tertentu, muncul wacana untuk menggunakan sistem SKS atau Satuan Kredit Semester. Sementara itu, Nadiem mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia Indonesia agar lebih maju. Menurut dia, mengubah kurikulum itu bukan hanya mengubah konten. Esensinya adalah menyederhanakan dan mengubah cara penyampaian materi kepada siswa untuk tidak hanya menghapal. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam waktu cepat. Butuh pemikiran yang sangat matang dan butuh masukan dari para guru dan pihak lain. Menurut Nadiem, guru-guru era sekarang sudah canggih, mampu menggunakan teknologi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan teknologi, guru bisa bebas memilih konten seperti apa yang cocok dengan materi pelajaran. Dengan begitu, banyak inovasi akan muncul. Dari momen tersebut, bisa memicu pemerintah daerah untuk mengelar pelatihan guru berbasis teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran bisa menjadi lebih efisien dan fleksibel. Nadiem membenarkan dalam pertemuan dengan beberapa organisasi guru, banyak guru yang ingin bebas dan merdeka untuk memberikan yang terbaik kepada siswanya. Dalam arti, mereka tidak dibebani tugas yang bersifat administratif. Terima kasih telah menonton!